Halo sahabat youtube dimanapun kalian berada, kali ini saya akan memperkenalkan kayu yang teramat sangat langka kemungkinan kalian tahu ya, ini jenis kayu ulin atau kayu besi kalau dalam bahasa daerah kami yaitu tedien atau peluyen ya ini berdiameter 70 cm usianya kira-kira 40-50 tahun dimana kayu ini sangat langka sekali karena kan jam sekarang yaitu kehidupan dan aktivitas manusia semakin meningkat dan kebutuhannya akan kayu ulin ini maka dia semakin langka ya ini tingginya kira-kira 30 meter usianya sudah 40 atau 50 tahun, bahkan lebih ya dia berbuah setahun sekali atau juga bisa bergantung cuaca kadang tidak berbuah ya karena pada biasanya seperti apa yang saya sering lihat yaitu bulan September biasanya berbunga ya setahun baru bisa ada buahnya ini jenis kayu ulin yaitu ulin tanduk kalau kami bilang yaitu jenis ulin tanduk ya dimana dia sangat padat sangat padat sekali dan sangat keras ya karena pada zaman dahulu kayu ini digunakan untuk tiang rumah betang atau tiang rumah ya dimana pada zaman dahulu tidak ada sinso dan tidak ada gergaji hanya digunakan belayung saja ya dia merupakan jenis tumbuhan yang berbandir juga dan teramat sangat langka tingginya mencapai sekitar 30 meter ya teman-teman dia merupakan jenis tumbuhan biji ya nah mari kita lihat disini ada buah nah ini buahnya ya buah ulin nah ini sudah lama sekali ini kelihatan tunasnya ya nah ini tunasnya nah dia memiliki cangkang yang teramat sangat keras sangat keras sekali ya teman-teman biasanya kalau buahnya yang baru kita pecahkan dulu ini kita pecahkan baru bisa di apa disemai atau ditanam nah kalau tidak di pecahkan atau tidak dilepas cangkang yang keras ini dia lama sekali ya bahkan bisa mencapai setahun karena cangkangnya ini sangat teramat keras nah dia juga disebut dengan kayu besi ya nah ini ini jenisnya kelihatan tunasnya lalu ini bisa langsung disemai ya nah ada pun cara semainya kalau nanti ada kesempatan saya akan buat ya cara semai biji ulin dan juga pelepasannya dari cangkangnya ini nah kira-kira kalau channel ini sangat bermanfaat silahkan subscribe atau like kalau tidak bermanfaat jangan subscribe ya nah ini jenisnya teman-teman nah kalau itu jenis kayu urui ya kalau kami bilang kayu urui dia merupakan kelompok jenis meranti disini banyak sekali jenis kayu-kayu yang melindungi ya kami pertahankan supaya dia tidak punah disana ada oh kalau disana buah ya buah kalau kami bilang buah apa itu buah paken ya silahkan komentar di kolom komentar nanti kalau ini tersebut manfaat saya bisa buat lagi video kayu-kayu jenis yang lainnya oke sampai disini dulu terima kasih yang sudah menonton dan mampir lestarikan budaya kita agar semuanya tidak berakhir punah meskipun zaman sekarang aktivitas kehidupan manusia semakin meningkat kebutuhannya akan kayu ya nah selamat menonton selamat menonton